Intro NU Kerlazismu PBNU menerima donasi bantuan kemanusiaan dari PT Unilever Indonesia untuk penanggulangan krisis konflik yang menimpa sejumlah wilayah. Bantuan sebesar 1,5 miliar tersebut diserahkan langsung oleh Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Unilever Indonesia, Nurdiana Darus, kepada NU Kerlazismu pada Kamis 11 Januari 2024 di lantai 5 gedung PBNU Jalan Gramatere No. 164 Jakarta Pusat. Saat dimintai keterangan, Nurdiana menyampaikan alasan memilihlazismu sebagai mitra penyaluran donasi karena Lazismu adalah lembaga filantropi yang memiliki track record dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Adapun mengenai teknis penyalurannya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Lazismu. Kami memilih Lazismu karena tentunya kami juga sangat melihat keberadaan PBNU di masyarakat NU terutama dan juga kehadiran Lazismu tersebut juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami insya Allah akan menyerahkan penuh kepada Lazismu untuk seperti yang tadi diutarakan juga oleh Habib Halil kalau misalnya itu ada berupakan amanah kepada Lazismu dan tentunya kami memberikan amanah ini kepada Lazismu dan kami percayakan 100% kepada Lazismu untuk mendonasikan dan menyebarkan donasi dan amanah ini kepada yang terdampak. Sementara itu, Sekretaris Lazismu PBNU, Haji Musafa, mengungkapkan donasi tersebut tidak hanya diserahkan di satu titik saja melainkan akan didistribusikan ke sejumlah wilayah yang terdampak konflik sesuai amanat yang dititipkan oleh pemberi donasi dengan mempertimbangkan sejumlah kebutuhan melalui asesmen yang akan dilakukan. Musafa melanjutkan, untuk mekanisme pendistribusiannya, pihaknya akan melibatkan sejumlah mitra sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Kalau terkait khusus dengan tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina itu, kami sudah menyalurkan dalam beberapa kali atau beberapa tahap. Tetapi kami belum pernah melakukan penyaluran secara langsung di lokasi. Nah, kami ini kelakukan atas beberapa fasilitasi dan kerjasama. Seperti pertama, kita kirimkan bantuan atas fasilitasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang kedua, kita lakukan distribusi melalui mitra kita yang sudah bekerja sama sejak 2014, yaitu Autor Resil One Women Center yang mendistribusikan secara langsung di pusat konflik. Kemudian yang ketiga, kita juga menyalurkan bantuan atas fasilitasi dari TNI Angkatan Laut. Kemudian keempat, juga kita lakukan distribusi bekerja sama atau melalui Baitu Zakahwa Sotakoh Mesir yang nanti akan menyalurkan ke dalam Gaza. Kemudian yang kelima, kami kembali menyalurkan melalui bersama mitra kita Autor Resil One Women Center untuk yang kedua kalinya. Dan yang keenam ini, sedang kita proses adalah pengadaan ambulan yang nanti rencana akan kita salurkan, kita bantukan untuk masuk ke wilayah Gaza. Tampak hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, Wakil Ketua Umum PBNU Syed Muhammad Hilal Al-Aidid, Ketua PBNU Haja Ali Sawahid, serta sejumlah cejaran penjabat PT Unilever Indonesia. TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton!